Buka hati, buka hoki, ketemu lagi dengan saya, Akino. Di video ini, saya ingin berdiskusi sebuah topik yang menarik, yaitu antara spiritualitas dengan kekayaan atau kaya. Seringkali saya menghadapi pertanyaan ini, karena ada dua ekstrim. Satu ekstrim ada yang mengatakan, untuk menjadi spiritualitas, maka tidak bisa kaya. Sebaliknya, orang yang kaya, tentu dia tidak bisa spiritualitas. Dan juga saya nemukan di berbagai komentar, kelihatannya ada salah pandang, sekali lagi salah pandang yang serius. Seolah-olah, kalau orang ini punya materi, punya kekayaan, sekarang ini memang kamu kaya. Mau apa saja ada, pakaian bagus, rumah bagus, segalanya bagus. Tapi, belum tentu kamu bahagia, belum tentu kamu senang. Pasti kamu menderita, atau nanti di akhir zaman mungkin kamu akan menderita. Sebaliknya, ada kata-kata, kalau misalnya sekarang ini susah, oh, kamu belum tentu, memang kamu nggak punya materi, tapi kamu belum tentu susah, mungkin kamu bahagia. Nah, menurut saya, ini adalah pandangan salah mencampur adukan antara ekstrim, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim seolah-olah yang tadi, spiritual-spiritual, kekayaan-kekayaan, bahagia, bahagia identik dengan nggak punya materi. Ini disebut bahagia spiritual. Sebaliknya, kalau orang yang punya materi, dia tidak akan bahagia secara spiritual. Nah, menurut saya ini pandangan yang salah. Nah, ada hal-hal yang perlu kita sepakati dulu, ada hal yang menurut saya harus disepakati dulu, sebelum kita membahas lebih lanjut. Yang pertama, apa sih definisi kaya? Saya tidak mendefinisikan kaya itu sebagai orang yang memiliki uang yang terlalu terliun. Bukan, gitu. Sebenarnya cukup sederhana, mari kita mengambil satu patokan umum yang Anda bisa sendiri juga cari di internet. Pertama adalah pendapatan per kapital. Saat ini Indonesia sekitar 4.000 dolar pendapatan per kapital. Nah, di bawah ini bisa kita katakan adalah orang yang memang, karena di bawah rata-rata tentu kita bilang di bawah keadaan yang umumnya yang terjadi. 4.000 dolar sama dengan 60 juta. Anggapnya lah kali 15.000 ya, 60 juta. Atau setara dengan pendapatan 5 juta. Jadi kalau ada orang Indonesia, kita ya, misalnya, di antara kita ada yang 5 juta, menurut saya, dia berada di titik kelas yang disebut dengan menengah, gitu. Tapi kalau dia lebih dari itu pendapatannya, bisa 21 juta, 40 juta sebulan, maka menurut saya itu kategori orang kaya. Apalagi kalau kita mau mendefinisikan misalnya, definisi yang lebih kuat, misalnya di Google bisa dicari, hidup di Bali ya, itu di situs-situs yang dikelola oleh orang-orang asing. Mereka menyampaikan, kalau Anda memiliki uang 18.000 dolar setiap tahun, maka Anda bisa hidup dengan bebas di Bali. Nah, untuk menghasilkan 18.000 dolar per tahun, sebenarnya berapa sih yang kita butuhkan? Berapa banyak uang yang harus kita tabung sehingga mencapai angka tertentu, kemudian itu didepositokan? Tapi kalau sekarang bukan deposito mungkin ya, membeli obligasi Republik Indonesia. Ada dua tujuan, pertama membangun negara kita, kedua karena kita memiliki jasa membantu membangun, maka kita pemerintah memberikan namanya bunga atau kupon ya, yang bisa kita nikmatin tiap bulan. Saat ini, bunga atau kupon obligasi Republik Indonesia, atau disebut ORI, itu adalah 5,57 persen. Setelah potong pajak, itu kira-kira 4,75. Kita anggap lah ada biaya dan lain-lain, jadi hanya 4,5 saja. Jadi cukup dengan uang 6 miliar, dengan bunga 4,5 bersih, satu tahun itu setara dengan 270 juta. Nah, kalau dibagi kurs 15 ribu, itu sama dengan 18 ribu dolar. Jadi yang saya definisikan sebagai orang kaya, ini orang kaya yang kategori bukan di atas, bukan 4 ribu dolar, tapi betul-betul bisa mencapai angka 6 miliar tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini tidak bisa spiritualitas? Apakah yang di bawah ini tidak bisa juga spiritualitas? Hal kedua yang perlu kita buka terang-benerang adalah soal spiritualitas. Apa arti spiritualitas? Arti spiritualitas adalah orang yang mencari ke dalam dirinya suatu rasa. Orang yang mencari ke dalam dirinya suatu rasa yang melebihi segaranya. Dan rasa ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, di puncak dari pencaharian spiritualitas adalah pencerahan. Apa sih yang disebut dengan pencerahan? Nah, ada kata-kata cerah. Ada kata-kata terang. Ada kata-kata cerah, untuk cerah, tentu ada cahaya. Nah, untuk mencapai cerah, bercahaya, dia perlu melihat. Melihat ke mana? Bukan ke luar, tapi ke dalam. Dan di puncak, yaitu di pencerahan adalah terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Terbebaskan dari kegelisahan. Atau terbebaskan dari rasa khawatir dan takut. Nah, pertanyaannya adalah, kita menghubungkan ya. Pertanyaannya adalah menghubungkan. Kaya dengan spiritualitas. Seolah-olah, orang kaya, oh, karena dia harus, karena kaya, dia pasti melekat sama hartanya, ngitung, uang, terus tiap hari, sehingga dia tidak pernah bisa melihat ke dalam. Itu adalah salah. Itu salah pandang. Yang terjadi adalah, saya sudah melatih meditasi kurang lebih dari tahun 2007 sampai sekarang, yaitu sekitar 14 tahun. Dan saya melihat, mereka yang disebut kategori kaya tadi ya, 6 miliar ke atas, tidak punya pandangan seperti itu kok. Mereka umumnya justru memiliki hati yang baik. Bagi mereka, uang itu seperti datang dengan sendirinya. Justru saya melihat, mereka tidak terlalu rakus dengan uang, maka mereka jadi mudah kaya. Ada satu ajaran spiritualitas yang paling penting. Dan semua kepercayaan mengamininya. Semua kepercayaan menyampaikannya. Satu, yaitu gemar berdana, gemar menyumbang adalah pangkal kekayaan. Nah, apa logikanya gemar berdana, gemar menyumbang bisa kaya? Karena hanya orang yang gemar berdana, gemar untuk menyumbang, ketertarikan dia terhadap uang tidak terlalu besar. Karena dia tidak terlalu besar di dalam ketertarikan terhadap uang tersebut, maka rasa bahagianya itu, rasa bahagia yang tadi melihat ke dalam, ke dalam dirinya, itu justru semakin mudah mekar. Dan mereka-mereka ini sungguh cepat potensinya untuk melihat cahaya dan lain-lain. Jadi tidak ada satu definisi, jadi tidak ada satu yang tadi, Oh, karena dia gemar uang, itu kuah melulu. Maka dia tidak bisa spiritualitas. Itu pandangan salah. Rata-rata, justru mereka tidak terlalu rakus terhadap uang. Sebaliknya, ya, sebaliknya. Kenapa orang tidak bisa kurang kaya ya? Bukan saya bilang tidak bisa kaya. Bisa. Karena kegemaran dia, kemelekatan dia sama harta itu begitu kuat, sehingga dia merasa, saya tidak mampu, tidak mau berbuat baik. Ketika seseorang berada di bawah kemiskinan, harusnya kemelekatan terhadap uangnya itu justru dia harus kurangi. Dengan dia mengurangi, maka itu sisi spiritualitas. Ketika dalam keadaan kekurangan, justru harus berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak harus sekian puluh juta, sekian juta, sekian ratus ribu, sekian ribu, gitu. Menurut saya, kalau kita punya seratus ribu, kalau kita memang happy memberikan nyumbang kelima ribu, lakukan. Kalau kita tidak punya seratus ribu, sepuluh ribu. Kalau kita happy, kasih lima ratus atau seribu. Itu baik. Kalau kita tidak punya, kita hanya punya sepiring nasi. Maka kalau kita mau nyumbang dua sendok nasi, itu juga baik. Paling penting adalah, justru spiritualitas itu adalah sejalan dengan zaman ini orang yang katakanlah ya, memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang Anda tidak bisa segalanya. Dan jangan punya salah pandang, ketika seseorang kaya, maka dia itu pasti, oh gila uang. Enggak kok. Mungkin karena masih muda, Anda tentu tidak banyak melihat. Tapi saya sudah banyak melihat justru yang kebalikannya. Orang yang begitu mencintai uang, maka banyak jalan itu menjadi buruk. Sangat sederhana, kalau kita atau Anda, kamu membeli barang dari online, orang itu sangat gemer sama uang. Apa yang terjadi? Dia akan mengirimkan produk yang jelek. Dan ketika dikomplain, tidak senang. Tidak mau merifan ataupun berbicara kasar, kemudian dipikir gampang. Gue agak tekan saja gitu. Tapi perbuatan yang seperti itu, internalnya apa? Internal artinya dia begitu menghargai uang, begitu ketakutan tidak punya uang. Tadi, pencerahan adalah bebas dari rasa takut tersebut. Dia tidak milih itu. Dia tidak memiliki kebebasan dari rasa takut. Kaya itu sah-sah saja. Dan ada satu hal, sebelum orang jadi kaya, sesungguhnya batinnya sudah kaya. Sekali lagi, sebelum dia kaya, batinnya sudah kaya. Batin yang kaya tidak terlalu melekat sama kekayaan dan materi. Apa artinya? Orang tersebut gemar melakukan perbuatan baik dengan materi yang dia miliki. Dan itu kunci. Sebelum sesuatu terjadi, sebelum sesuatu itu menjadi realitas, itu sudah terjadi di alam bawah sadar. Sebelum hadir kekayaan, sudah kaya. Sudah kaya, sudah kaya. Apa maksudnya? Michael Angelo mengatakan, Saya tidak memahat seorang wanita. Tapi saya melihat wanita itu terperangkat di dalam batu. Kerja saya hanya menyingkirkan batu-batu yang tidak fit, tidak cocok dengan wanita tersebut. Jadi apa maksudnya? Semua hal berasal dari batin. Kalau Anda saat ini belum kaya, tidak usah khawatir. Perkayalah batin Anda. Tidak usah khawatir sama uang. Kerja yang betul, kualitas yang benar, responsif yang benar, jujur yang baik. Dapat dipercaya. Menurut saya, dengan prinsip-prinsip itu, Anda sudah kaya. Menjadi kaya, itu bukan tujuan. Tapi itu adalah buah. Kalau kita sudah menanam bibit nega dengan benar, sudah merawat, sudah tahu jadwal perawatan, sudah tahu tentang teknik iklim, hujan, dan lain-lain. Maka buah mangga yang enak itu pasti diraih. Sekarang terangkan, menjadi kaya, itu adalah buah dari spiritualitas. Makin kaya, adalah buah dari spiritualitas. Jadi tidak ada spiritualitas versus kekayaan. Hanya sebuah kesalahpandangan yang ekstrim, seolah-olah ini tidak ada hubungannya. Kenyataannya, ini berhubungan. Karena kualitas batin, adalah cermin kualitas hidup. Karena kualitas batin, adalah kualitas kebahagiaan. Dan kualitas kebahagiaan, menentukan kantong Anda. Sering saya mengutip kata-kata yang bagus adalah, kekayaan Anda ditentukan oleh, seberapa sabar Anda dengan kehidupan. Dan kesabaran adalah latihan tertinggi, dari spiritualitas itu sendiri. Berapa Anda sabar, itulah menentukan. Jadi, cobalah, renungkan kata-kata ini, praktekan. Paling sederhana, kalau kita belajar sesuatu yang sulit, kita harus sabar kok. Paling tidak, harus sabar mendengarkan video ini, sampai selesai. Baru Anda akan mendapatkan manfaatnya. Sekian sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan tolong like, dan share. Sampai ketemu, keep rolling.